Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Batin Hanifah, senyum-senyum sendiri Sedari tadi memang tidak ada yang fokus melihat arah Rama dan Hanifah karena semua Orang fokus mendengarkan sambutan-sambutan sebagai pembuka acara akbar hari ini Masya Allah Bagus banget suaranya, Bumam Hanifah, mendengar suara seorang laki-laki Yang merupakan vokalis hadrah yang sedang tampil di atas panggung Aku juga bisa, kata Rama, tiba-tiba Hanifah langsung mengulung-senyum mendengar suaminya yang tiba-tiba berkata seperti itu Muncul sebuah ide di benak Hanifah untuk suaminya Entah ide apa yang akan diwujudkannya itu Tapi, dia pasti lebih bagus suaranya Mas, kata Hanifah lagi Tahu dari mana? Kamu belum pernah mendengar suaraku Ya tapi dari segi wajah laki-laki itu yang tanpan, rupawan, dan pokoknya enak Dipandang, pasti suaranya lebih Hanifah, potong Rama, menatapnya serius Hanifah terkekeh Hehe, maaf Mas, maaf Aku cuman bercanda, kok Ketua Adkesma bagaimana? Tanya Davin, meminta konfirmasi tentang surat yang divisi Adkesma layankan kedekan Pagi ini, mereka mengadakan agenda rapat mingguan untuk mengontrol setiap program kerja masing-masing divisi Termasuk diantaranya adalah divisi advokasi dan kesejahteraan mahasiswa yang ketuanya adalah Nadia dan wakilnya adalah Hanifah sendiri Maaf, belum ada konfirmasi, Pak Ketua Jawab Nadia, jujur Ini sudah hampir satu minggu sejak kalian melayankan surat itu Bagaimana kalau tidak ada jawaban sampai UTS? Tanya Davin lagi Maaf, saya rasa dekan akan memberikan tanggapan mengenai surat itu setelah UTS nanti Karena seperti yang kita ketahui, masing-masing dosen sedang sibuk mempersiapkan bahan UTS untuk mahasiswa Sahut Hanifah, menanggapi Setuju Mungkin seperti itu, Pak Ketua, tambah bagian Humas Adkesma Ya, saya paham Tapi, permasalahan yang kita ajukan itu bukan masalah kecil Permasalahan tersebut akan melaju ke rektorat Itu artinya, penyelesaiannya akan panjang Jangan sampai Penyelesaian dari masalah itu jatuhnya setelah UAS Kalau itu terjadi, mahasiswa alumni beasiswa akan tetap membayar UKT dengan jumlah besar untuk semester Selanjutnya, kata Davin Hanifah kemudian berpikir lagi Dalam hal ini, dia juga mengerti kesibukan suaminya Tapi, lagi-lagi Hanifah berpikir apakah Rama tidak mau membaca surat itu sebentar saja walaupun tidak ditanggapi sebelum UTS Pikir Hanifah Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Nadia, selaku Ketua Adkesma Anggota Adkesma, siapa yang tidak ada kelas menjelang siang ini? Tanya Davin Semuanya ada kelas Tadi mereka sudah konfirmasi di grup Jawab Nadia Kecuali kalau siang, banyak yang tidak ada kelas Termasuk saya dan Hanifah Oke Pukul 2 nanti kita kedekan untuk sedang mengonfirmasi surat tersebut supaya dijadikan prioritas Baik Siapa saja yang akan pergi? Tanya Nadia Saya, kamu, dan Hanifah Baik, Pak Ketua Setelah rapat tersebut berakhir, Hanifah merasa tidak bertenaga ini karena sebelum rapat tadi Kelas A semester 1 ada kelas pagi selama 2 SKS Kegiatan pembelajaran dan rapat tersebut cukup menguras tenaga Hanifah Sehingga, Hanifah memutuskan untuk langsung ke Kantin sendirian Jus jeruk, ya, bi, kata Hanifah Kepada salah satu pedagang di kantin fakultas Baik, dad Hanifah langsung duduk sendirian Ingin menghubungi Najwa dan Shirley Tapi dia tidak tahu kemana kedua sahabatnya itu Hanifah juga merasa sedikit malas untuk terlalu bergerak dan beraktifitas lagi saat ini Aku temenin Tawar seorang lelaki, membuat Hanifah megedikan kedua bahunya, kaget Gak perlu Biar kami yang temenin, sergah Shirley Tiba-tiba datang dan menyela lengan Alvin Heran sama kalian, muncul di mana-mana Persis kayak Kayak apa? Hah Lo mau bilang hantu? Sergah Shirley Gak Lo sendiri yang bilang hantu Ya mungkin lo emang kayak hantu Sialan Shirley hendak mengambil ancangan cang perkelahian Eh, Shirley, mau ngapain? Jangan gitu, malu sama mahasiswa yang lain Bisik Najwa Shirley terkekeh Maaf, maaf, gue kelepasan Wah Hanifah pun berdiri Pasti kamu sudah terbiasa kayak gitu Ya, dulu waktu SMA Shirley tertawa Iya, kamu tahu dari mana? Aku emang kayak gitu kalau ada yang ganggu Apalagi cowok Wah bisa abis dia sama aku Lo cewek apa cowok? Tanya Alvin Menggelengkan kepala Gila Jenis kelamin lo tuh yang perlu dipertanyakan Masa kerjaannya gangguin cewek mulu Jangan-jangan lo cowok hasil oplas Hanifah menahan tawa mendengar Shirley berkata seperti itu Tapi, dia tidak mau Menunjukkannya di depan Alvin Karena sudah pasti Alvin akan mengganggunya lagi nantinya Enteng banget mulut lo ngomong Gue cowok ori Balas Alvin Hanifah tidak tahan mendengarnya Dia tertawa kecil karena tidak menyangka Alvin Malah menjawab seperti itu kepada Shirley Kali ini, dia merasa Alvin dan Shirley lucu juga kalau berdebat Coba tunjukin kalau lo emang cowok original Tantang Shirley Idih Nadi-ngadi Nih, cewek Enak aja lo mau lihat pusaka gue Kecuali kalau lo mau Maharin Hih Gak usah GR lo Maksud gue tunjukin dari sikap lo yang maskulin Bukan mau lihat apaan tadi yang lo bilang Amit-amit Udah Udah Jangan debat gitu Nanti kalian jodoh Lo Kata Hanifah Jodoh sama dia Amit-amit Mending gue jodoh sama tuyul daripada jodoh sama dia Jawa Shirley Gila Lo mau dijodohin sama tuyul Tanya Alvin Memperjelas Ya Setidaknya Tuyul bisa ngasih gue banyak duit Daripada lo Bisanya cuman gangguin cewek dengan rayuan manis Gak jelas Jangan fitnah lo Ya Gue gak pernah gangguin cewek selain Hanifah Itu pun karena gue Sayang sama dia Eh Sadar Gak sih Lo itu sayang sama is Ucapan Shirley terpotong Hanifah Membekap mulut Shirley karena Alvin belum tahu tentang Rama dan Hanifah Is Apa? Tanya Alvin Is Hem Shirley mencari alasan untuk mengelak Is mantan maksud gue Masa Berharap ke mantan Gitu Elaknya Mantan bisa menjadi masa depan Ya Kan Han Kata Alvin Hanifah bergidik ngeri Dia menolak untuk menjawab apa yang Alvin katakan Wanita itu Lebih memilih diam dan duduk kembali di tempat duduknya tadi X Assalamualaikum Selamat siang Prof Kata seorang staff akademik Membuka pintu Ruangan Rama Waalaikumsalam Ya Silahkan masuk Staff akademik itu pun masuk dan duduk di kursi yang sudah tersedia di depan meja Rama Saya membawa tiga mahasiswa yang ingin bertemu Anda siang ini Prof Apakah Anda boleh ditemui siang ini Tanya staff akademik Boleh Langsung masuk saja Baik Prof Saya akan meminta mereka untuk langsung masuk Rama menjawab dengan anggukan Begitu staff itu keluar dari ruangannya Rama kembali fokus ke laptop di depannya sembari menunggu mahasiswa yang akan datang Menemuinya Assalamualaikum Salam Davin Waalaikumsalam Boleh kami masuk Prof Ya Silahkan Davin langsung mengajak masuk Nadia dan Hanifah Melihat Hanifah Rama langsung Menatap ke arahnya Izin duduk Izin duduk Kata Davin Silahkan Mereka duduk di sofa yang sudah tersedia Davin duduk paling depan untuk berbicara Langsung dengan Rama Maaf Maaf Prof Kami kesini untuk mengonfirmasi bahwa ada surat yang kami layankan Kepada Anda melalui divisi Adkesma Kata Davin Ya Davin Saya sudah menerimanya Alhamdulillah Apakah Anda sudah membacanya Prof? Belum Sepertinya Akan saya baca setelah UTS karena saat ini banyak rapat yang diadakan untuk fakultas dan prodi sebelum UTS ini Mohon maaf sebelumnya Prof Masalah yang kami ajukan di dalam surat tersebut adalah masalah yang serius Mungkin Penyelesaiannya juga panjang Apakah Anda tidak bisa Membacanya terlebih dahulu Prof? Justru karena bukan masalah kecil Maka Saya harus menyiapkan waktu khusus untuk memberikan tanggapan atau mencari solusi Jika memang ada jalan keluarnya Baik Prof Terima kasih sebelumnya Jadi Anda tidak akan bisa membaca surat Tersebut sebelum UTS ini Prof Tanya Davin lagi Tidak Hem Mohon maaf sebelumnya Apakah tidak bisa dibaca di rumah Prof Di waktu luang Anda untuk sekadar membacanya Tanya Hanifah Tatapan dingin Rama kini beralih ke arah Hanifah Kalau di rumah Waktu untuk kamu bisa berkurang Hanifah terkesiap kaget mendengar jawaban Rama Nadia sampai menatap spontan ke arah Hanifah Dari tatapan mata kakak tingkatnya itu Hanifah bisa memastikan bahwa Nadia sedang bingung dengan jawaban Rama tadi Maaf Prof Maksudnya bagaimana? Tanya Hanifah Menepis kebingungan Nadia agar tidak curiga Ya Sebentar lagi UTS Kalau saya mengurus hal lain di rumah selain bahan UTS Saya tidak akan ada waktu untuk membahas perihal UTS untuk semester 1 bersama kami Jawa Cerama Hanifah semakin melebarkan matanya Walaupun terdengar formal Tapi Kalimat itu masih Ambigo menurut Hanifah dan khawatir jikalau Davin dan Nadia akhirnya semakin curiga saja Maaf Prof Maksudnya bagaimana? Tanya Nadia Akhirnya tidak bisa menahan rasa penasaran Hanifah asisten saya si semester 1 Jawab Rama Oh Gitu Prof Saya paham Balas Nadia Yang langsung mengerti tugas mahasiswa yang menjadi asisten Rama Selama menjadikan mahasiswa sebagai asistennya Rama tidak pernah melimpahkan tugas semaunya tanpa dia yang turun tangan juga Menjadi asisten Rama Bukanlah untuk menggantikan semua tugas Rama Bukan juga karena Rama tidak bisa melakukan tugasnya sendiri Hanya saja Dia memilih mahasiswa yang berpotensi agar bisa belajar bagaimana Menjadi seorang pengajar Sebab Jurusan kedokteran bisa menjadi dokter juga menjadi Dosen Saya juga paham Prof Maaf Tadi saya sempat kurang paham Sahut Hanifah Rama hanya menjawab dengan anggukan kepala Tatapan dinginnya itu beralih ke arah Davin yang kembali mengangkat kepala Tampaknya Ketua BEM itu ingin berbicara lagi kepada Rama Baik Prof Kalau begitu kami permisi dulu Prof Yang terpenting Kami sudah Mengonfirmasi surat yang kami layankan agar Anda memprioritaskannya Kata Davin Rama juga kembali menjawab dengan anggukan kepala Hanifah sedari tadi berusaha biasa saja menatap suaminya itu Dia tidak mau dua orang di sampingnya merasa curiga Kepadanya Kami permisi Prof Sahut Nadia Ya Silakan Terima kasih telah menonton